Halo semuanya, selamat datang di channel kita yang penuh kilauan Hari ini kita akan menyelami dunia yang berkilauan menggali kisah menakjubkan dari Raja James Town Berlian Dari kedalaman kerak bumi hingga ke mahkota kerajaan kita akan mengungkap bagaimana batu yang luar biasa ini telah menaklukkan dunia dengan keindahan dan kekerasannya Jadi siapkan diri anda untuk petualangan yang mengagumkan dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan perjalanan menarik kita lainnya Berlian batu permata yang terkenal karena keindahan dan kekuatannya yang luar biasa mendapatkan namanya dari kata Yunani Adamao yang berarti menjinakan atau menguasai Istilah Adama digunakan untuk menjelaskan substansi terkeras yang diketahui dan akhirnya menjadi kata yang identik dengan berlian Berdasarkan informasi dari Keptong Diamond Museum Berlian terbentuk lebih dari 3 miliar tahun yang lalu di kedalaman kerak bumi dimana panas dan tekanan yang intens menyebabkan atom karbon mengkristal menjadi berlian Berlian dapat ditemukan pada kedalaman 150-200 km di bawah permukaan bumi Dengan kondisi suhu rata-rata antara 900.300 derajat celcius dan tekanan 45-60 kilobar Berlian mencapai permukaan melalui letusan vulkanik Letusan tersebut mengangkut batu yang mengandung berlian dari bawah mantel bumi Catatan sejarah dari CBS News menyatakan bahwa berlian pertama kali ditemukan di India sekitar abad ke-4 sebelum masehi sudah dihargai karena kelangkaan dan kilawannya Referensi tertua tentang berlian berasal dari naskah sanskerta dari tahun 320-296 sebelum masehi ditulis oleh seorang menteri dari dinasti India bagian utara Jalur sutera rute perdagangan kuno yang menghubungkan India dengan China memainkan peran penting dalam penyebaran batu permata ini Pada abad ke-13 berlian mulai digunakan sebagai hiasan pada pakaian dan perhiasan Eropa memberikan kilawan di antara mutiara pada mas yang dibentuk Abad ke-16 menyaksikan meningkatnya popularitas berlian tren yang didukung oleh kemajuan dalam teknik pemotongan berlian yang meningkatkan kecemerlangannya Berlian kecil mulai mendominasi perhiasan abad ke-17 dan perhiasan besar menjadi umum pada abad ke-18 Ketika berlian semakin banyak mencapai Eropa, permintaannya pun meningkat Abad ke-18 menyaksikan kelimpahan berlian terutama dari Amerika Selatan Peristiwa penting menjelang akhir abad ke-19 yaitu penemuan deposit berlian yang sangat kaya di Afrika Selatan pada tahun 1870 Mengubah berlian dari batu permata yang langka menjadi lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk membelinya Dalam beberapa tahun berikutnya, Afrika Selatan melampaui produksi berlian India yang telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun Sebelum tahun 1870, berlian masih jarang dan dikaitkan dengan aristokrasi Tetapi pada tahun 1871, produksi tahunan berlian dunia, terutama dari Afrika Selatan Mulai meningkat dengan cepat, menandai era baru dalam ketersediaan berlian Ini mengakhiri eksplorasi kita tentang berlian, batu mulia yang menawan sekaligus tangguh Terima kasih telah menyimak Kami harap Anda menikmati dan memperoleh wawasan baru tentang permata yang abadi ini Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan video ini jika Anda merasa terinformasi Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya